Sampainya di kediaman klan hujan Lelaki tua itu ingin berteriak dan menyuruh klan hujan keluar dan menyambutnya Namun, Lin Suan menghentikannya Melakukan hal itu hanya akan membuat mereka takut Lebih baik masuk diam-diam dan membentuk formasi Jangan biarkan mereka kabur Mendengar ini, orang suci kecil dari istana iblis Menyiapkan teknik pertempuran dan menyegel seluruh kediaman Kemudian, kelompok itu masuk Begitu mereka masuk, Lin Suan mengambil tindakan dan menggunakan pagoda sage agung Untuk membawa mereka berdua masuk Naga merah dan gunung hitam membentuk formasi yang tak terhitung jumlahnya Dan menutupi seluruh kediaman Di antara mereka ada beberapa formasi ilusi Yang menyebabkan anggota klan hujan tidak tahu bahwa mereka telah masuk Mereka juga memasuki pagoda grid sage Saat berikutnya, anak iblis dan lelaki tua itu terkejut Sialan, beraninya kau berkomplot melawan kami Mereka benar-benar terkejut Karena mereka tidak menyangka Lin Suan dan Black Mountain berani menyerang mereka Meskipun anak iblis marah, dia tidak panik Dia adalah seorang jenius dan sangat kuat Terlebih lagi, dia membawa seorang saint kecil bersamanya kali ini Bagaimana mereka berdua bisa mengalahkannya Setelah Black Mountain masuk, dia mengaktifkan pagoda grid sage Bahkan jika pihak lain memiliki kemampuan untuk mencapai surga Mereka tidak akan dapat menyebarkan berita tersebut Akhirnya aku berhasil menangkap kalian Lin Suan tersenyum Anak iblis itu juga mencibir Kalian tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati Sebelumnya, aku memberikan kalian muka karena kalian berasal dari klan naga Tetapi sekarang kalian benar-benar berani menyerangku Baiklah, jika aku mati di sini Anggota klan nagamu tidak akan dapat menemukanku Suara anak iblis itu terdengar ganas Orang tua itu mendengus Dua anak bodoh, apa kalian pikir kalian bisa melawan orang suci kecil? Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa Siapa yang memberitahumu bahwa aku dari klan naga? Lin Suan melangkah maju Tulang-tulang di tubuhnya berubah Dan suara berderak pun terdengar Saat berikutnya, dia kembali ke wujud aslinya Bocah sialan, itu ternyata kamu Anak iblis tertegun saat melihat pihak lainnya Bagaimana mungkin itu dia? Bukankah seharusnya dia dibunuh? Dia benar-benar terkejut Malam itu, sepuluh orang suci kecil pergi untuk membunuhnya Bukankah seharusnya dia sudah berubah menjadi abu sejak lama? Kenapa dia masih di sini? Sial, siapa orang ini? Lalu dia menatap naga merah Naga merah juga berubah menjadi wujud aslinya Ia adalah naga dewa yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya Ia menari di udara dan mengeluarkan raungan naga yang keras Apa? Kau tidak mengenaliku? Apakah kau kakek long? Itu kamu Kamu benar-benar selamat Si anak iblis tercengang sekali lagi Kali ini, bahkan si kecil suci pun terperangah Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Bukankah seharusnya dia sudah mati? Mengapa dia masih hidup? Sialan, kalian berdua bersekongkol Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti Itu berarti cermin kuno asap hitamku juga dicuri oleh kalian Sepertinya kamu tidak bodoh Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Lin Suan bertanya dengan dingin Hanya kalian berdua Kau ingin membunuhku? Sungguh lelucon Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan dalam pengejaran itu Tapi kau jelas bukan tandingan Little Saint Bunuh dia Anak iblis melambaikan tangannya Dan lelaki tua itu berjalan keluar sambil menampakkan senyum menyeramkan Awalnya, dia khawatir rahasianya akan bocor Tapi jika aku membunuhmu di sini Tidak akan ada yang tahu rahasia kita Orang tua itu menyerang dengan ganas Auranya yang mengerikan menekan sembilan langit dan sepuluh bumi Dia adalah orang suci kecil sejati Lin Suan dan naga merah langsung mundur Menghindari serangan itu Si kecil suci mencibir Jangan lari Kau tidak bisa melarikan diri Berlari Siapa yang bilang kita lari? Kami hanya tidak ingin terkena cipratan darahmu Selanjutnya Kau akan menangis dan memohon padaku Si kecil suci mendengus Ia tidak percaya ada yang bisa menyakitinya Sekalipun pihak lain memiliki Little Saint Dia tetap tidak takut Namun, pada saat berikutnya Ekspresinya berubah karena dia merasakan Seberkas cahaya di atas kepalanya terbang ke arahnya Cahaya itu terlalu menakutkan Membuat rambutnya berdiri tegak Dengan suara Swosh, dia terlempar Separuh tubuhnya tertembus Dia terjatuh ke tanah dan terus berteriak Ah, brengsek! Apa yang telah terjadi? Apa itu tadi? Dia gila! Ada sesuatu yang bisa melukainya begitu parah dalam sekejap Putra Iblis jahat pun tercengang Bagaimana mungkin? Dia tidak sedang bermimpi, kan? Mereka mendonga dan melihat seorang pria melayang di langit Seperti kabut hitam Ada pula seorang laki-laki yang tampak seperti Dewa Iblis Aura di sekelilingnya terlalu menakutkan Seolah-olah dia tidak sanggup menahannya Tuan muda, lari! Itu senjata Sein yang luar biasa Luka orang tua itu cepat sembuh Wajahnya penuh ketakutan Lin Suan tersenyum Tentu saja itu luar biasa Itu adalah senjata Sein Agung Bagaimana menurutmu? Apakah Anda telah melihat kekuatannya? Senjata Sein yang hebat Mendengar ini, bola mata lelaki tua dan Putra Iblis jahat hampir keluar Sejujurnya, itu terlalu mengerikan Seorang Sein Agung adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Sein King Mereka dapat menyapu bersih sembilan langit dan sepuluh bumi Mereka bahkan tidak tahu apakah ada orang suci agung di alam astral kedua Mengapa pihak lain memiliki hal seperti itu? Sialan, beraninya kau menjebakku Putra Iblis jahat menggertakan giginya dan meraung Ayahku adalah penguasa Iblis jahat Dia akan segera menjadi Raja Suci Jika kau berani menyentuhku Kau akan mati Dia akan mencabik-cabikmu Mengapa Anda mengancam kami? Sepertinya kamu takut Tapi ancamanmu tidak ada gunanya Jika kau mati di sini hari ini Siapa yang akan tahu bahwa kamilah yang membunuhmu? Jangan khawatir Kami sudah pikirkan siapa yang harus disalahkan Jangan pula memanfaatkan ayahmu untuk menekan orang lain Meskipun ayahmu hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Raja Suci Langkah ini akan menghentikannya selama ribuan tahun Apakah kau percaya? Jadi, ayahmu tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat Lin Suan mencibir Hei San terus menyerang Di langit Hei San mengaktifkan senjata Santo Agung dan mayat Santo Agung Dan menyerang dengan cepat Kecepatan cahaya yang mengerikan menghantam Minor Sein Dan membuatnya sengsara Setiap kali tubuhnya hancur Minor Sein akan menjerit dengan sengsara Penyiksaan semacam ini membuatnya berharap mati saja Jelas Hei San bisa membunuhnya dengan satu pukulan Tetapi dia tidak melakukannya Sebaliknya, dia membiarkannya menderita siksaan semacam ini Tunggu, Lin Gongzi Ini salah paham Saya rasa kita bisa menyelesaikannya Putra Iblis jahat tidak lagi sombong Dia hanya ingin memohon belas kasihan dan berdamai dengan Hei San Bagaimana kalau kita hapus dendam di antara kita? Menghapus dendam, Lin Suan tertawa Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghapus dendam pada kami Kau telah melukai dua temanku dan bahkan mencoba membunuhku Apakah menurutmu kita bisa melupakan dendam itu? Putra Iblis jahat ini sungguh naif Apakah dia masih berpikir bahwa dirinya hebat dan berkuasa? Bocah sialan Jangan bertindak terlalu jauh Jika kamu memiliki kemampuan Jangan gunakan senjata Great Sein Mari kita bertarung secara adil Kamu jelas bukan lawanku Putra Iblis jahat meraung dengan gila Apa? Berusaha memprovokasi saya Saya akan tertipu Ruzilong, aku serahkan orang ini padamu Naga merah berjalan keluar Jangan khawatir Aku akan memberitahunya apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian 3762 Hanya kamu Anak Iblis itu meremehkan Ketika dia menangkap naga merah Pihak lain hanya seorang sage tingkat 1 Dan dia adalah seorang sage tingkat 5 Sudah berapa lama Bahkan jika pihak lain telah berhasil menembus level tersebut Dia paling-paling hanya akan menjadi sage level 2 Kalau dia ingin membunuh orang seperti itu Dia bisa melakukannya dengan tamparan Kesempatan bagus Bunuh satu dulu Mata anak Iblis berubah merah Dia meraung Dan ki Iblis dalam tubuhnya melonjak Membentuk jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke depan Begitu dia datang Dia menyerang dengan sekuat tenaga Itu pasti akan membunuh Naga merah meraung Dan darah naga di tubuhnya melonjak Setiap sisik naga tampaknya telah berubah menjadi bilah pedang yang tak tertandingi Membuat suara berdenting Kekosongan itu terus runtuh Dan ki naga menyerbu Keduanya bertabrakan Langit pun runtuh dan bumi retak Menyapu seluruh ruang angkasa Namun Ini adalah menara sage agung Bahkan jika langit runtuh dan bumi retak Menara sage agung tidak akan rusak sama sekali Belum lagi mereka Bahkan sage tidak akan rusak sedikitpun Bahkan tidak ada sedikitpun jejak energi yang dapat disalurkan keluar Oleh karena itu Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di sini He he Apa itu anak iblis? Kau biasa saja Lihatlah kakek nagamu Aku akan menghajarmu hari ini Naga merah meraung dan menyerbu Anak iblis itu tercengang Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak berani percaya bahwa pihak lain bukanlah seekor semut Bagaimana dia bisa melawannya? Saya tidak percaya Anak iblis meraung Dan ki iblis di tangannya membentuk sabit besar Dikelilingi oleh hukum-hukum yang menakutkan Dao langit dan bumi terus terjalin Menebas ke depan Kemanapun ia lewat Kekosongan itu akan cepat hancur Dia yakin bahwa dia dapat membunuh pihak lain dengan serangan ini Lin Xuan menyipitkan matanya Dia harus mengakui bahwa anak iblis itu sangat kuat Tampaknya dia lebih kuat dari Lei Chong Dia memang seorang jenius Namun Dia juga percaya diri pada Ruzilong Kekuatan Ruzilong saat ini telah meningkat pesat Dan dia sudah menjadi sage level 5 Kultifasinya lebih tinggi dari Lin Xuan Terlebih lagi Dia telah memakan begitu banyak buah cubitan Dan dengan kekuatan besar ras naga Kekuatannya pasti di luar imajinasi Seperti yang diharapkan Naga merah masih tidak takut Dengan ayunan ekornya Dia melemparkan sabit besar itu Selanjutnya Dia terus menyerang Ledakan Tiba-tiba Naga merah menghancurkan salah satu kaki anak iblis Dengan cakarnya Kemudian Ekornya mencambuk pinggang anak iblis Seperti bilah pedang surgawi Memotongnya menjadi dua Ah Anak iblis jahat itu Mengeluarkan pekikan mengerikan Dan melakukan serangan balik Dengan gila-gilaan Naga merah juga terlempar Dan banyak sisik naganya yang rontok Namun Matanya juga merah Dan dia terus bertarung Pada akhirnya Anak iblis tidak bisa menang Dan hanya bisa melarikan diri Ia ingin memancing Si kecil suci untuk membunuhnya Orang tua itu berteriak-teriak dengan sedih di tanah Namun Dia tidak mati Ketika dia melihat teriakan Minta tolong dari anak iblis jahat Dia membuka mulutnya Dan menyemburkan seberkas cahaya Dao agung langit dan bumi saling terkait di atasnya Seolah-olah membelah dunia Dao itu dengan cepat menyerbu Naga merah terkejut Sial Tak tahu malu sekali Dia segera meraung Gunung hitam Serang Black Mountain melambai di langit Dan menyerang dengan kecepatan cahaya Melenyapkan cahaya itu Pada saat yang sama Ia menyerang Devil Child dan Minor Saint Seolah-olah anak iblis jahat itu tersambar petir Tubuhnya tercabik-cabik Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan Sialan Ayo bertarung secara adil jika kau punya nyali Ah Aku akan meludahi wajahmu Kau biarkan Little Saint bertarung terlebih dahulu Dan kau masih mengatakan itu adil Sang naga merah membencinya Kamu pernah meremehkan orang jenius lainnya Tapi kurasa setiap orang jenius punya lebih banyak keberanian daripada kamu Lin Suan juga mendengus dingin Berengsek Anak iblis jahat itu meraung Cahaya hitam muncul di matanya Itu adalah mata iblis jahat Ini adalah serangan jiwa Dia membakar garis keturunannya dan menyerang dengan putus asa Dia ingin menyeret lawannya ke bawah bahkan jika dia harus mati Berdengung Lin Suan mengaktifkan anak ajaib rahasia surgawi Mata emasnya seperti mata dewa Menatap ke bawah dan berhadapan dengan mata iblis jahat hitam Di dalam kehampaan Tabrakan jiwa terjadi luar biasa dahsyat dan mengerikan KKK Mata iblis hitam pun hancur Anak iblis jahat itu terjatuh ke tanah Matanya tertutupi oleh darah yang mengalir keluar Ah, mataku Sialan, kok bisa Kamu benar-benar bisa menghancurkan teknik mataku Dia sangat terkejut Apakah lawannya memiliki teknik mata yang mengerikan Iblis jahat, kau harus pergi ke neraka Aku akan mengirimmu ke sana sekarang Lin Suan menggunakan kunci musim semi dan musim gugur Mengunci jiwa anak iblis jahat ke dalam dunia ilusinya Dia mengaktifkan 10 ribu siksaan tanpa ampun Adapun naga merah, dia bertugas menyerang tubuh lawan Mematahkan semua tulang di tubuh lawan Dan menghancurkannya Adapun si suci kecil, dia dipukuli sampai mati oleh Hei Shan Berbagai teriakan terdengar Pada akhirnya, Lin Suan juga mengunci Sein kecil ke dalam reinkarnasi musim semi dan musim gugur Membuatnya menderita siksaan selama 10 ribu tahun Pada akhirnya, kedua tubuh mereka hancur berkeping-keping Jiwa mereka disiksa selama 10 ribu tahun Dan mereka mati dalam keputus asaan Luar biasa, naga merah menghela nafas panjang lega Sungguh luar biasa, akhirnya ia melampiaskan amarahnya Lin Suan juga berkata, setelah berurusan dengan mereka Sudah waktunya untuk menyalahkan orang lain Ayo, kita pergi dan atur dengan cepat Mereka berdua bergegas keluar dari menara Gritsage Di luar Orang-orang dari klan hujan dan bintang penyegel roh masih belum menyadari apa yang telah terjadi Pada saat ini, mereka sedang berkemas dan bersiap untuk kembali Itu karena masalah ini akan segera berakhir Mereka telah melihat pelelangan dan musuh mereka, Lin Suan, telah terbunuh Walau mereka menderita beberapa kerugian Secara keseluruhan itu masih belum terlalu buruk Pada saat ini, sebuah serangan tiba-tiba datang ke arah mereka Tidak bagus, ada yang menyerang kita Wajah para ahli klan hujan berubah Para saint bintang penyegel roh juga meraung dan melakukan serangan balik Mereka menyerang dengan ganas Pada saat ini, mereka sama sekali tidak menahan diri Hukum meledak ke segala arah Namun, mereka bingung Siapa yang menyerang mereka Mereka tidak memprovokasi siapapun di planet iblis jahat Bagaimana mereka bisa tahu kalau itu adalah aray yang telah diaktifkan? Lin Suan dan naga merah memegang tubuh lelaki tua dan anak iblis jahat itu Dan menyerang mereka terus-menerus Sehingga serangan pihak lain akan mengenai badan Itu masih belum cukup Kata Lin Suan Bajingan Zilong, biarkan energinya menjadi lebih ganas Tidak ada masalah Naga suci berwarna merah tua mengaktifkan formasi susunan yang lebih ganas Dan sejumlah besar hukum nomologi dan energi mengalir deras Orang-orang di dalam juga marah Mencari kematian Ayo kita bunuh saja jalan keluarnya Sein kecil dari klan hujan meraung dengan gila Orang suci kecil dari bintang penyegel roh juga memimpin rakyatnya untuk membunuh jalan keluar Yusiki dan Diling mengikutinya dari dekat dengan ekspresi dingin Pada saat berikutnya, mereka akhirnya berhasil keluar Namun, yang menyambut mereka adalah aura yang lebih keras lagi Siapa yang menyerang mereka? Tatapan para pakar itu menyebar dari segala arah Tak lama kemudian, mereka mengunci dua sosok di kejauhan dan membunuh jalan mereka Dua orang suci kecil menyerbu dan menyerang dengan ganas Membuat kedua sosok itu terpental Tidak, mengapa mereka merasa begitu lemah? Mereka merasa mereka berdua tidak dapat melawan sama sekali Saat mereka kebingungan, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan Sialan klan hujan, beraninya kau membunuh anak iblis jahat Istana iblis jahat pasti tidak akan membiarkanmu pergi Suara ini langsung merobek susunan dan menyebar ke sembilan langit 3763 Pada saat ini, semua orang di kota iblis jahat mendengarnya Apa yang sedang terjadi? Seseorang menyerang putra iblis jahat Siapa itu? Dalam sekejap, mereka semua tercengang Betapa beraninya ini? Istana iblis jahat segera menerima berita itu Seketika, mereka menerobos kehampaan dan menyerbu Apa? Putra iblis jahat? Orang-orang dari klan hujan juga tercengang Orang-orang dari bintang penyegel roh juga tercengang Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka menyerang putra iblis jahat? Sial! Ini tidak mungkin! Semua orang berteriak Diling juga mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengenal putra iblis jahat itu Mengapa dia menargetkan mereka? Sialan! Ini jebakan! Si kecil suci dari klan hujan merasa kulit kepalanya mati rasa Kita harus memperjelasnya, atau kita akan menjadi kambing hitam Kata Yusiki Orang-orang di planet iblis jahat mencibir Jelaskan! Bisakah mereka menjelaskannya dengan jelas? Kematian putra iblis jahat adalah masalah besar Itu pasti akan menyebabkan gempa bumi besar Para ahli ini tidak mengatakan apa-apa lagi Mereka langsung membawa diling dan melesat ke langit Orang-orang dari klan hujan juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa Mereka juga membawa Yusiki dan dengan cepat merobek formasi tersebut Tepat saat mereka bergerak, para ahli dari istana iblis jahat tiba Dalam sekejap, mereka mendarat di dekatnya Orang-orang berdiri di segala arah Mereka membuka pagar pembatas dan melihat dua mayat tergeletak di tanah Tidak! Orang-orang itu pun roboh dalam sekejap karena mayat-mayat itu adalah anak dari iblis jahat Orang tua di sebelahnya juga seorang ahli dari istana iblis jahat Mati, putra iblis jahat benar-benar mati Mereka mengambil mayat-mayat itu dan memeriksanya dengan saksama Mereka menemukan bahwa jiwa-jiwa di dalamnya telah lama musnah Berengsek! Mereka benar-benar membunuh tuan muda Membunuh mereka semua Robek mereka menjadi beberapa bagian Orang-orang dari istana iblis jahat ini benar-benar sudah gila Masing-masing dari mereka membunuh dengan mata merah Langit dan bumi hancur Energi dahsyat melesat di angkasa Di depan mereka, orang-orang dari kelan hujan merasa kulit kepala mereka mati rasa Mereka berlari menyelamatkan diri Ahli bintang penyegel roh ingin menjelaskan Berhenti, ini salah paham Dia ingin mengatakan sesuatu Tetapi energi kekerasan segera menyerbu dan membunuh orang suci itu Ketika orang-orang yang tersisa melihat pemandangan ini Mereka tidak mengatakan apa-apa dan berlari menyelamatkan diri Jika mereka berhenti menjelaskan sekarang Mereka akan mencari kematian Lebih baik melarikan diri kembali ke keluarga mereka terlebih dahulu Tak lama kemudian, orang-orang ini meninggalkan kota iblis jahat Dilihat dari penampilannya, dia ingin melarikan diri dari dunia ini Orang-orang di kota iblis jahat semuanya tercengang Mereka juga bergegas satu demi satu Ketika mereka menemukan bahwa tanahnya hancur, mereka sangat ketakutan Disinilah seharusnya klan hujan berada Benar, orang-orang dari Spirit Sealing Star juga ada di sini Apa yang telah mereka lakukan Kurasa aku mendengarnya Mereka membunuh anak iblis Itu tidak mungkin, kan? Seberapa kuat anak iblis jahat itu? Bagaimana mungkin klan hujan berani memprovokasinya? Siapa yang tahu? Mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi Tetapi tidak ada yang peduli tentang hal itu sekarang Kemungkinan besar, klan hujan sudah tamat sepenuhnya Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan bersemangat Seluruh kota iblis jahat menjadi gempar Tidak hanya itu, planet Finn juga gempar Finn Child adalah jenius puncak di seluruh dunia Di masa depan, dia akan menjadi penguasa puncak Namun sekarang, dia benar-benar terjatuh Ini benar-benar peristiwa yang menggemparkan Beberapa jenius Saint Realm merasa sulit mempercayainya Ketika Tuan Muda Istana Perak mendengar ini, dia tercengang Pihak lainnya sebenarnya sudah meninggal Orang harus tahu bahwa anak iblis adalah musuh bebuyutannya Keduanya akan bertarung selama ribuan tahun di masa depan Namun sekarang, anak iblis benar-benar telah jatuh Dia merasa seperti sedang bermimpi Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah melihat pemandangan ini Dengan seringai di wajah mereka Bagus sekali, musuh terbunuh dan kesalahan dilimpahkan kepada pihak lain Selanjutnya, mereka hanya akan menunggu pertunjukan yang bagus Mereka tinggal di kota iblis jahat, menunggu kabar dari jauh Dan saat ini, Lin Suan memikirkan masalah lain Total ada 13 kotak harta karun Saat itu, hanya 10 yang dilelang Masih ada 3 lagi yang tersisa Awalnya, mereka menunggu keadaan tenang sebelum melelangnya Namun, kejadian berikutnya lebih mengejutkan daripada yang sebelumnya Sekarang karena anak iblis sudah mati Ketiga kotak harta karun ini seharusnya tidak dilelang lagi Oh, masih ada hal itu Mata Naga Merah menyala, dan dia menjadi bersemangat Sekarang dia baik-baik saja Dan iblis utara masih hidup dan pulih Dapat dikatakan bahwa dia tidak perlu melakukan apapun Sekarang setelah dia mendengar hal ini dan beritanya Dia tentu saja merasa gembira Lagipula, dia sendiri telah menggali kotak-kotak harta karun ini sebelumnya Dan dia tahu betapa berharganya kotak-kotak itu Dia berkata Nak, apakah kau ingin melakukan sesuatu yang besar lagi Dan merebut ketiga kotak harta karun itu Saya punya rencana seperti itu Lin Suan berkata Benda-benda itu seharusnya masih ada di kediaman Sementara kekaisaran anak iblis Black Mountain, apakah Anda memeriksanya terakhir kali? Anda tidak mengatakan Saya melakukannya Namun, pada saat itu Saya terlalu ingin menyelamatkan orang Jadi saya tidak terlalu memerhatikannya Mereka bertiga berdiskusi dan bersiap untuk segera kembali Sekarang adalah saat yang tepat Karena orang-orang dari istana iblis jahat sedang mengejar klan hujan Tidak banyak orang yang tersisa Dan jumlah ahli bahkan lebih sedikit Jadi, jika mereka mengambil tindakan sekarang Mereka pasti bisa mendapatkannya Ketiganya berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju kediaman kekaisaran Sementara anak iblis Ketika mereka tiba Mereka mendapati bahwa penjaga istana jauh lebih longgar dibandingkan sebelumnya Bahkan tidak ada seorang pun santo kecil Paling banyak Hanya ada sein lapisan surgawi kelima Dan hanya ada tiga orang Itu bukan masalah besar bagi mereka Saat mereka hendak mengambil tindakan Black Mountain berkata Tunggu, ada masalah Apa yang sedang terjadi? Sang naga merah bertanya Black Mountain memandang kekejauhan dan berkata Sepertinya bukan hanya kita Ada orang lain yang punya rencana di tempat ini Mendengar itu Naga merah dan Lin Suan melihat sekeliling Mata Lin Suan memancarkan cahaya kemasan Tak lama kemudian Dia berteriak kaget Orang-orang itu juga datang Dia melihat Lei Chong dan yang lainnya dari kota Dewa Petir Santo Iblis Bermata Seratus Sui Yue dan yang lainnya dari kota Iblis Segudang Bahkan Jin Hai dari Golden Palace Teknik ada di sana Selain mereka Ada juga seorang wanita misterius bergaun hijau zamrut Di sampingnya ada seorang nenek tua Orang-orang ini benar-benar berani Namun, jika dipikir-pikir Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Finchild Sekarang setelah anak Iblis dari Istana Iblis Jahat telah mati Mereka tentu ingin memancing di perairan yang bermasalah Mari kita tunggu mereka bertarung terlebih dahulu Mereka bertiga mengamati dalam kegelapan Daoi Si adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya Dan mengambil tindakan Dia pernah ditekan oleh orang-orang Istana Iblis Jahat sebelumnya Jadi dia tentu saja tidak senang Pada saat ini, dia menyerang dan menghancurkan Dua orang bijak lapisan surgawi kelima Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya Pada saat ini, Sein Iblis Bermata Seratus mengambil tindakan Dia menarik Sein lapisan surgawi kelima ke dalam ilusi Dan tidak ada perlawanan sama sekali Seratus mata Jin Hai memandang ke arah pihak lainnya Santo Iblis Bermata Seratus juga memandang Jin Hai Dan sinar dingin yang menusuk keluar dari matanya Aura Jin Hai sangat mengerikan Dan Seratus Mata Sein Iblis Bermata Seratus memancarkan cahaya yang mengerikan Keduanya adalah jenius papan atas Lagi pula, masing-masing dari mereka memiliki karakteristiknya sendiri Pada saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan Suasananya sangat menakutkan Ada prajurit lain dari Istana Iblis jahat di sekitarnya Setelah mereka tiba, mereka menggertakkan gigi karena marah Sialan, beraninya kau bertindak begitu kejam di wilayah kami 3764 Jangan terlalu sombong Jangan berpikir bahwa Istana Iblis takut padamu hanya karena kamu dari kota suci Berdengung Raja Iblis Bermata Seratus mengulurkan tangannya Dan menggunakan mata angin surgawi untuk memotong kedua orang suci itu menjadi beberapa bagian Jin Hai bahkan lebih menakutkan Dia mengeluarkan raungan panjang dan menyelimuti kelima orang itu Mengubah mereka menjadi abu Kalau kau bicara omong kosong lagi, aku bunuh kalian semua Enyah Haha, sungguh meriah Lei Chong juga keluar bersama anak buahnya Beraninya kalian berdua memiliki rencana pada kotak harta karun itu Pergilah sekarang, dan aku akan mengampuni nyawa kalian Jin Hai melambaikan tangannya dengan arogan Wajah penguasa Iblis bermata seratus menjadi gelap Sudah lama tidak ada yang berani berbicara seperti itu padaku Huh, meskipun suku gagak emas kuat, mereka mungkin tidak dapat menghalangi ratusan teknik mataku Apakah kau ingin mencoba? Penguasa Iblis bermata seratus itu dipenuhi dengan hasrat membunuh Di sisi lain, Lei Chong bahkan lebih marah Petir menyambar dari tubuhnya, membentuk lautan petir Huh, kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian Aku akan mengirim kalian berdua ke neraka Jin Hai mengeluarkan raungan panjang, dan api yang mengerikan pun menyapu Pertempuran besar pun terjadi Ketiganya bertarung dengan sengit Lin Suan dan naga merah menyaksikan dalam kegelapan Akan lebih baik jika mereka mati bersama Naga pelangi gelap merasa gembira Sementara Lin Suan terkejut karena seseorang tidak bergerak dan tidak ketahuan Benar-benar kejutan Ayo ikuti Lin Suan mendapati bahwa wanita dalam gaun hijau zamrut itu tidak bergerak Sebaliknya, dia diam-diam bergegas menuju kotak harta karun Dia merobek susunan itu, yang membuatnya semakin terkejut Tampaknya wanita dalam gaun hijau zamrut itu bukan wanita biasa Kami mengikuti mereka, dan mereka melakukan hal yang sama Mereka menghancurkan formasi itu dan masuk ke dalam Benar saja, ada tiga kotak harta karun diletakkan di sana Wanita misterius itu berjalan di antara ketiga kotak harta karun Seolah sedang memutuskan kotak mana yang akan diambil Bodoh, ambil ketiganya Sang naga merah sangat tidak puas Gadis ini terlalu lambat Suaranya mengejutkan pihak lainnya Gadis itu menoleh dengan ekspresi terkejut Itu kamu Dia menatap Lin Suan Lin Suan terkejut Apakah kamu mengenalku Saat ini, dia dan naga merah telah mengubah penampilan mereka lagi Tentu saja, mereka tidak ingin dikenali Tentu saja, meskipun penampilanmu berubah Aku masih mengenali aroma tubuhmu Gadis hijau zamrut itu tersenyum Senyum manisnya bagaikan seratus bunga yang bermekaran Bau Lin Suan terkejut Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang Menggunakan bau untuk mengenali orang Namun, dari sini, dapat dilihat bahwa gadis ini bahkan lebih luar biasa Sang naga merah bergumam, mengendus orang dengan hidungnya Pertanda apa ini? Gadis itu menatap naga merah dan berseru Kau, kau benar-benar hidup Kali ini, naga merah bahkan lebih terkejut Wah, kau tahu tentang ini Karena kau tahu rahasianya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup Sang naga merah melangkah maju Wanita misterius itu tersenyum manis Tidak peduli sama sekali Pada saat ini, seorang nenek tua berjalan keluar dari sampingnya Aura yang dipancarkannya membuat bulu kuduk naga pelangi kegelapan berdiri tegak Bahkan ekspresi Lin Suan pun serius Dia dapat melihat bahwa nenek tua itu adalah seorang santo kecil Dan bukan orang biasa Jika mereka benar-benar bertarung Mereka tidak akan bisa menang Selain itu, mereka akan ketahuan Oleh karena itu, dia berkata Senior, jangan khawatir Kami tidak akan bertarung Dia menatap wanita misterius itu Tiga kotak harta karun untuk tiga orang Bagaimana kalau satu untuk masing-masing dari mereka Baiklah, saya ambil yang ini Wanita misterius itu menunjuk ke arah kotak harta karun seukuran mangkuk dan menyimpannya Lin Suan dan naga merah masing-masing mengambil satu Satu berukuran sebesar kepalan tangan Dan satunya lagi seukuran bangku Setelah menyimpannya, mereka bersiap untuk pergi Pada saat yang sama, suara marah terdengar dari luar Sialan, beraninya kau memancing di perairan yang bermasalah Apakah kamu pikir kami tidak ada Dengan suara gemuruh, sepasang mata muncul di langit Jiwa yang mengamuk melonjak, sinar cahaya yang mengerikan terbuang sia-sia Itu adalah santo iblis bermata seratus Jelas, pihak lain juga telah menghancurkan formasi itu Mereka tidak menyangka bahwa harta karun itu akan diambil oleh orang lain terlebih dahulu Apa? Jin Hai dan Lei Chong juga marah ketika mendengar itu Mereka segera menyerang Lei Chong mengeluarkan petir yang mengerikan, menghancurkan formasi itu Jin Hai berubah menjadi burung gagak emas dan menghancurkan kehampaan di langit Saat berikutnya, mereka mengepung Lin Suan, naga merah, dan wanita misterius itu Siapa kamu? Beraninya kamu mencuri di bawah hidung kami? Serahkan dengan patuh, lalu berlutut di samping dan menunggu kematian Ekspresi Jin Hai dingin Wanita misterius itu mengerutkan kening Nenek tua itu berjalan keluar lagi, memancarkan aura yang kuat Seketika, beberapa orang merasa bulu kuduk mereka berdiri Pada saat ini, seorang lelaki tua yang kuat berjalan keluar dari belakang Jin Hai Orang suci iblis bermata seratus, dan Lei Chong Ekspresi mereka sungguh serius Tampaknya meskipun para jenius menyerang, ada orang suci kecil di belakang mereka Itu harus menjadi tindakan pencegahan Aturan bakunya adalah kami tidak akan menyerang Kata seorang santo kecil Para saint kecil lainnya mengangguk satu demi satu Kemudian, mereka bersembunyi di kehampaan Serahkan kotak harta karun di tubuhmu Saint iblis bermata seratus menatap wanita misterius itu Dia pasti telah menemukan sesuatu, jadi dia sangat menginginkannya Lei Chong menatap naga merah Kalau begitu, itu kamu Bagaimana kamu akan mati? Dia sama sekali tidak mengenal naga merah Namun menurutnya, dia tidak peduli sama sekali Tidak peduli siapapun lawannya, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya Kamu ingin mencuri barang-barangku? Pergi ke neraka Sang naga merah membuka mulutnya dan menyemburkan api naga Api Tautian masih melanda Saat ini, dia tidak berubah menjadi seekor naga Sebaliknya, dia telah berubah menjadi seorang pemuda tampan Dia terlihat sangat tampan Tapi saat dia menyerang, dia benar-benar mengamuk hingga ke titik ekstrim Beraninya kau menyerangku Kau mencari kematian Lei Chong juga menyerang Dalam sekejap, keempat ahli itu menyerang satu demi satu Hanya Lin Xuan dan Jin Hai yang tersisa di lapangan Jin Hai menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh Kau bukan tandinganku, jadi berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu Aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh Kau ingin kotak harta karun di tanganku Baiklah, ku dengar daging golden crow tidak buruk Berikan setengah dagingmu, dan aku akan memanggangnya menjadi tusuk sate Kau sedang mencari kematian Jin Hai sangat marah Salah satu sayapnya pernah dirobek dan dipanggang menjadi tusuk sate Terlebih lagi, ada tokoh kuat dari klan gagak emas yang hancur total Itulah penderitaan klan gagak emas Tidak seorang pun bisa mengatakan hal itu di hadapan mereka Namun pihak lainnya sangat ceroboh Bahkan pusat kekuatan klan gagak emas yang bersembunyi di kehampaan Memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit Kalau saja tidak ada peraturan, dia pasti sudah menamparkan anak terkutuk ini sampai mati Dia tidak bergerak Menurutnya, Jin Hai dapat dengan mudah membunuh pihak lain dalam satu gerakan jika dia menyerang Pergilah ke neraka Jin Hai mencibir Sayap emas di punggungnya menyebar dan menyerang Lin Suan seperti bilah surgawi Dia ingin membelah Lin Suan menjadi dua Lin Suan mencibir Dia tidak belajar dari kesalahannya Sosoknya bergoyang dan menghindari serangan itu Kemudian, dia mengangkat tangannya dan pedang ki melesat keluar Pedang ki ini terlalu dingin Seperti pedang dewa yang tak tertandingi Tiba-tiba menebas Bagaimana itu mungkin? Rambut Jin Hai berdiri tegak Dia menyadari bahwa kekuatan pedang ini berada di luar imajinasinya Itu bahkan bisa mengancamnya 3765 Sungguh tidak dapat dipercaya hingga dia tercengang Dia jelas bisa merasakan bahwa kultivasi pihak lain benar-benar lebih rendah darinya Tetapi mengapa serangan pihak lain begitu ganas Sialan, gerutunya marah, lalu berbalik dan berusaha menghindar Namun, sudah terlambat Kecepatan pedang itu sudah di luar dugaannya Satu serangan Bola itu mengenai sayapnya Uchi, darah berceceran dan salah satu sayapnya langsung terpotong Ah Jin Hai menjerit, bulunya bergetar dan darah mengalir deras Dia menjadi gila Dia tidak menyangka sayapnya akan dipotong lagi Ini adalah yang kedua kalinya Dia hampir pingsan karena rasa malu dan hina yang amat sangat yang dirasakannya Padahal, dia tidak tahu kalau orang yang memotong sayapnya dua kali itu adalah orang yang sama Kalau dia tahu, mungkin dia akan marah besar Nak, beraninya kau menyakitiku Aku akan membuatmu berharap kau mati saja Mata Jin Hai dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan Itu adalah niat membunuh yang dingin dan menggigit Dia harus membunuh pihak lain Akan tetapi, begitu dia selesai bicara Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyambarnya Beberapa di antaranya mengenai tubuhnya dan membuatnya terlempar mundur Beberapa bekas darah muncul di tubuhnya Dan bulu-bulu emasnya terus bergetar Bulu-bulu itu jatuh ke dalam kehampaan dan membakar segalanya Ledakan Pada saat itu, sebuah tinju melesat dengan aura yang tak tertandingi Sialan, enyahlah Jin Hai berteriak, menghindar dan melakukan serangan balik Dia terus melambaikan tangannya Dan api berubah menjadi hukum-hukum mengerikan yang bertabrakan dengan tinjunya Akan tetapi, pukulan itu terlalu kuat untuk bisa ditangkalnya sama sekali Serangan itu merobek api yang memenuhi langit dan meledakkan tubuhnya lagi Meninggalkan lubang berdarah di tubuhnya Sedikit saja lagi dia akan tercabik-cabik Itu terjadi dalam sekejap, tetapi Jin Hai terluka parah Pemandangan ini membuat orang-orang di sekitarnya tercengang Bagaimana mungkin, Le Chong tercengang, dan pupil mata penguasa bermata putih juga mengecil Bagaimana orang itu bisa begitu kuat? Mereka semua menatap Lin Suan Akan tetapi mereka tidak bergerak karena lawan mereka juga sangat kuat Anak itu masih sangat kuat Naga Merah terkejut Awalnya dia mengira bahwa setelah kultivasinya meningkat, dia akan mampu menekan Lin Suan Namun, jika dilihat dari keadaan sekarang, hal itu mungkin tidak selalu terjadi Bahkan mungkin saja dia tidak dapat mengalahkan pihak lain Gadis misterius itu tidak terlalu terkejut, karena dia pernah melihat Lin Suan memukuli Jin Hai sebelumnya Para orang suci kecil lainnya juga sama terkejutnya Sang Sein kecil tidak tahan lagi Dia mendengus dingin dan melindungi Jin Hai dengan satu tangan Tangan lainnya terulur dan meraih Lin Suan dari segala arah Ledakan Kekosongan itu terus pecah Upil mata Lin Suan mengecil Sial Dia dengan cepat menghindar, menggunakan seni dewa kehampaannya untuk menghindari serangan paling mematikan Gelombang kejut energi menghantam tubuhnya, menyebabkan darah dan kinya bergejolak Apakah si kecil suci akan bergerak? Lei Chong dan yang lainnya terkejut Ekspresi Crimson Dragon juga berubah Sialan Sungguh tak tahu malu Lin Suan juga tertawa Apakah klan gagak emas begitu hina dan tak tahu malu? Bukankah mereka sepakat untuk mengikuti aturan dan membiarkan generasi muda bertarung? Jin Hai Apakah kamu seorang pria? Jika kamu seorang pria, maka majulah dan lawan aku satu lawan satu Apa gunanya bersembunyi di balik Little Sein? Apakah kamu seekor kura-kura? Bagaimana orang seperti Anda bisa disebut jenius? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku Lin Suan mencibir Jin Hai sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak Dia tidak pernah dipandang rendah seperti ini Anak Sialan, aku akan bertarung denganmu Dia ingin segera keluar, tetapi dihentikan oleh orang yang lebih tua Jangan sampai Anda terjebak dalam perangkapnya Dia mencoba memprovokasi Anda Kamu adalah jenius dari klan Golden Crow kami Tidak perlu bertarung dengan orang yang tidak dikenal Lagipula, aturan-aturan itu adalah kesepakatan antara orang-orang yang berstatus setara Yang lain punya Little Sein untuk melindungi mereka Jadi tidak ada gunanya bagi kita untuk bertarung Tapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki Little Sein di belakang Anda? Kalau tidak, kau bisa masuk neraka Wajah tetua itu dingin Dia sudah memeriksanya Lin Suan tampaknya hanya datang berdua Dan tidak ada ahli hebat dari generasi yang lebih tua di belakangnya Tidak perlu membicarakan aturan untuk orang seperti itu Mereka bisa langsung membunuhnya Selusin hukum nomologi lainnya menyerbu Lin Suan terus menghindarinya Ekspresinya sangat buruk Orang tua terkutuk Siapa yang bilang padaku kalau tidak ada seorang pun di belakangku? Tidakkah kamu suka menekan orang lain dengan kekuatanmu? Baiklah, hari ini You truly akan memberi tahu Anda bagaimana rasanya digantung dan dipukuli Hei San, kamu bisa menyerang sekarang Kau ingin mengalahkanku dengan kekuatanmu Wajah tetua itu penuh dengan penghinaan Jadi bagaimana jika dia memiliki seorang Sein kecil di belakangnya? Dia adalah ahli super dari klan gagak emas Dan dia bisa menghancurkan orang-orang yang levelnya sama Lei Shen Cheng dan Little Sein dari Myriad Demon City juga penuh dengan penghinaan Namun, mereka segera berubah pikiran Di langit, ki hitam memenuhi udara Dan muncullah sesosok dengan aura yang amat menakutkan Itu menyebabkan langit dan bumi bergetar Semua orang berhenti pada saat ini Mata mereka dipenuhi rasa takut saat melihat sosok itu Siapa orang ini? Aura yang mengerikan sekali Bagaimana ini mungkin? Sang tetua berteriak Ia mendapati bahwa aura itu telah sepenuhnya melampaui auranya Itu adalah suatu eksistensi yang tidak dapat ia bayangkan Mungkinkah seorang santo yang mulia telah datang? Memikirkan hal ini, kulit kepalanya serasa ingin meledak Wajah Jin Hai dipenuhi ketakutan Sebelumnya, mereka bisa menghancurkan pihak lain Karena mereka memiliki Sein kecil di pihak mereka Mereka tidak menduga akan munculnya eksistensi yang jauh lebih kuat dari pihak lainnya Kenapa? Bukankah kamu sedang menindas orang lain dengan kekuatanmu? Ayo, gunakan kultivasi seribu tahunmu untuk menyerangku Lin Suan mencibir Naga merah juga tertawa Haha, orang tua bodoh? Kalian telah menendang lempengan besi Bukan Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini Saya tidak percaya Anda pasti menggertak Golden Crow Little Sein menggertakkan giginya dan meraung Ia mengayunkan kedua telapak tangannya Dan bayangan Golden Crow pun melayang ke langit Cahaya yang menakutkan bersinar di sembilan langit dan sepuluh negeri Little Golden Crow, beraninya kau menyerangku Kau pasti sudah lelah hidup Di langit Heisan mencibir dan mengayunkan pagoda bijak agung Ledakan Hantu gagak emas hancur berkeping-keping Pada saat yang sama, aura suci di tubuh Heisan menjadi semakin menakutkan Orang-orang itu hampir kehabisan napas karena tekanan Gagak emas kecil, kamu mau mati Suara Heisan terdengar dingin Sang tetua benar-benar tercengang Tubuhnya tak henti-hentinya gemetar Ia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya Siapa orang ini? Seorang santo yang terhormat Seorang raja suci Dia tidak berani membayangkan Karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasi pihak lain sama sekali Sialan, kau tak bisa menyerangku Ada aturan di alam astral kedua Sang tetua meraung dengan gila Aturan Heisan mencibir Kamu menyerang Saint Surga Ketiga sebagai Saint Kecil Sudahkah kamu memikirkan tentang aturan alam astral kedua? Bukankah kamu mengatakan bahwa aturan ditetapkan untuk orang-orang dengan status yang sama? Kamu hanya seekor semut di hadapanku Mengapa aku harus berbicara kepadamu tentang aturan? Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini Bahkan jika anda seorang yang mulia santo Suku Golden Crow kami juga memiliki yang mulia santo Jika kau menyerangku Suku gagak emas kami tidak akan membiarkanmu pergi Tetua itu benar-benar ketakutan Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan membalas kata-kata yang telah dia katakan sebelumnya Ini merupakan tamparan di wajahnya Lagipula, dia tidak dapat membantahnya 3766 Memang, dia sebelumnya sombong Mengira Lin Suan tidak punya latar belakang Jadi dia ingin menghancurkannya tanpa ampun Tetapi siapa yang mengira bahwa latar belakang Lin Suan begitu kuat Sehingga orang yang dipilihnya dapat mengalahkannya Mengancam saya Huh, anda tahu konsekuensinya Heisan mendengus dan menghancurkan pagoda Grand Saga Tetua gagak emas mencoba melarikan diri Tetapi separuh tubuhnya terkena Dagingnya terluka parah Dan dia menjerit kesakitan ke udara Jin Hai juga terpental Tubuhnya meledak Dan dia menjerit kesakitan Pemandangan itu menggemparkan para pakar Dan bidadari langit kota suci lainnya Dia terlalu kuat Seorang minor seimbagaikan semut di depannya Orang suci kecil dari suku gagak emas dipukuli dengan parah Dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya Jin Hai berlutut di tanah Gemetar ketakutan Ia takut akan dibunuh oleh orang misterius ini Berlari Pada akhirnya Orang suci kecil suku gagak emas Membawa Jin Hai dan melarikan diri dengan panik Meninggalkan sejumlah besar bulu emas dan darah orang suci Huh, rumah emas kecil Beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapanku Aku akan mengujimu dengan saksama Hei San mencibir Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa Ini terlalu menakutkan Pada saat ini Lin Suan menyipitkan matanya Dan menatap Lei Chong dan Sein Iblis bermata seratus Seketika Kedua makhluk langit itu mundur beberapa langkah Para Sein kecil mereka juga bergegas keluar Melindungi mereka di belakang Namun Para orang suci kecil itu merasa kulit kepala mereka mati rasa Mereka menatap sosok hitam tinggi di langit Dan berkata dengan cepat Senior, kami tidak bermaksud jahat Kami akan pergi sekarang Setelah mengatakan itu Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi Mereka segera pergi dengan bangga Hanya naga merah Lin Suan Dan gadis misterius berbaju hijau Zamrut yang tersisa Wanita tua di samping gadis itu tampak serius Jelas, dia tidak menyangka Lin Suan memiliki ahli yang begitu menakutkan di belakangnya Kau tidak akan menyerangku, kan? Gadis misterius itu menatap Lin Suan dan mengedipkan matanya Menunjukkan ekspresi yang menyedihkan Lin Suan bertanya Bisakah kau memberitahuku apa isi kotak harta karunmu itu? Ketika gadis misterius itu mendengar ini Dia tersenyum manis Baiklah, aku tidak bisa memberitahumu Namun, aku dapat memberitahumu bahwa itu tidak berguna bagi kalian berdua Sebaliknya, itu sangat berguna bagi saya Aku akan mengingat kebaikan ini Aku akan mengembalikannya kepadamu saat kita bertemu lagi nanti Setelah mengucapkan kata-kata itu Wanita muda misterius dan nenek tua itu segera pergi Setelah semua orang pergi Lin Suan dan naga merah berkumpul bersama Gunung hitam juga melayang turun Lin Suan bertanya Bagaimana? Aku masih bisa bertahan Kata Hei San Aduh, percuma saja Setelah beberapa kali hantaman Aku merasa seluruh tubuhku akan hancur Tidak, saya harus pergi dan istirahat Lin Suan dan Dark Red Saint juga pergi Mereka diam-diam meninggalkan kota iblis jahat Menghapus semua orang mereka dan mengubah penampilan mereka Setelah menemukan tempat yang tenang Mereka berdua menghela nafas lega Setelah menyiapkan susunan itu Lin Suan dan naga merah tidak sabar untuk melihat apa yang ada di dalam kedua kotak harta karun itu Setelah Lin Suan membukanya Dia tercengang Dia menemukan lima buah hitam di dalamnya Buah-buah itu hitam seperti tinta Ketika naga merah melihatnya Wajahnya bergedut Of, Benhuang tidak menginginkannya Bocah itu memberikannya padamu Ketika naga merah melihatnya Wajahnya berubah menjadi hijau Karena kelima buah ini adalah buah Nirvana Dia telah memakan begitu banyak buah sebelumnya sehingga dia hampir mati Jadi sekarang Dia tidak akan memakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati Lin Suan gembira Ia mendengar dari Black Mountain bahwa buah Nirvana adalah buah yang sangat baik Setelah memakannya, buah itu seperti burung phoenix yang bangkit dari abu Buah itu dapat mencegah terjadinya perubahan drastis Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia tidak boleh makan terlalu banyak Kalau tidak, dia akan mati Dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini Memakan tiga di antaranya seharusnya tidak menjadi masalah Dia akan meninggalkan keduanya untuk setan utara Lin Suan berpikir sejenak Ia menyingkirkan dua benda itu Lalu mengeluarkan tiga benda itu Selanjutnya, ia bersiap menjalani Nirvana Dewa naga merah tua pun membukanya Ternyata di dalamnya juga terdapat lima botol Lima botol berwarna hitam Ketika dia membukanya Ada cairan merah di dalamnya Pada saat yang sama, cairan itu memancarkan aura yang mengerikan Naga merah ilahi terkejut Dan Lin Suan menghirup udara dingin Apa itu? Mereka berdua memeriksanya Lalu, mereka menemukan bahwa itu adalah darah Dan itu adalah darah yang sangat mengerikan Benda ini sangat bermanfaat untuk menenangkan tubuh Nak, mari kita masing-masing ambil dua botol Sisakan satu botol untuk iblis utara Baiklah Lin Suan mengangguk Kemudian dia mengambil dua botol darah super kuat Dan pergi menyendiri Naga merah juga mengasingkan diri Keduanya mulai berkultivasi dan membuat terobosan Ledakan, ledakan, ledakan Setelah Lin Suan memakan buah nirvana Vitalitasnya turun ke titik terendah Seolah-olah dia telah meninggal Proses panjang nirvana pun dimulai Satu tahun tiga bulan kemudian Vitalitas Lin Suan perlahan pulih Kemudian, vitalitasnya meletus seperti banjir Tidak hanya itu Belenggu di tubuhnya juga hancur Kultivasinya kembali menembus dan menarik Kesengsaraan Surgawi Kali ini, dia berhasil menembus tahap Akhir lapisan Surgawi ketiga Kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan Kemudian, ia mulai menggunakan dua botol darah Ini adalah semacam penempaan dan juga semacam penyiksaan Ia merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah Ia tidak berani menggunakan terlalu banyak darah Ia hanya mengambil sedikit saja setiap kali Dan mengoleskannya ke seluruh tubuhnya Tiga tahun berlalu Aura Lin Suan kembali meletus Dia telah mencapai lapisan Surgawi keempat Kali ini, kesengsaraan Surgawi bahkan lebih mengerikan Namun, dia dengan mudah menahannya Pada saat ini, Lin Suan sudah menjadi sage Surgawi keempat tahap awal Dia telah meningkat satu tingkat dibandingkan sebelumnya Adapun fisiknya, ia menjadi lebih kuat lagi Di masa lalu, ia dapat menahan serangan dari seorang sage Surgawi tingkat kelima Tetapi sekarang, tampaknya ia dapat menahan serangan apapun di bawah sein kecil Setelah beberapa bulan, naga merah juga berhasil menerobos dan keluar dari pengasingan Kultivasinya telah mencapai tahap tengah lapisan Surgawi kelima dari tahap awal Fisiknya juga menjadi lebih kuat, hampir sama dengan Lin Suan Bahkan seorang petapa lapisan Surgawi kelima tingkat akhir mungkin tidak dapat membuka fisiknya Keduanya tertawa Hebat sekali Kali ini mereka mendapatkan harta karun Hebat sekali Perlu diketahui bahwa seorang sage biasa akan membutuhkan ratusan tahun untuk menembus alam kecil Akan sangat merepotkan jika terjebak di alam besar selama ribuan tahun Kecuali mereka seperti mereka, yang telah memperoleh harta yang menantang surga Adalah mungkin untuk menerobosnya hanya dalam beberapa tahun saja Tentu saja, harta karun semacam ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan Perlu diketahui bahwa harta karun yang tersegel dalam kotak batu itu merupakan harta karun yang diwariskan turun-temurun dari zaman dahulu kala Bahkan harta karun itu berasal dari ratusan ribu tahun yang lalu Tentu saja, itu sangat berharga Namun, efeknya sungguh menakjubkan Lin Xuan merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan Sekarang Sekarang dia berhadapan dengan Lei Chong dan yang lainnya Dia yakin dia bisa mengalahkan mereka dalam tiga gerakan Lin Xuan dan Ruzilong berdiskusi sebentar Keduanya bersiap untuk kembali ke kota iblis jahat Mereka mengubah penampilan mereka dan datang ke kota iblis jahat untuk menanyakan kabar tersebut Lagi pula, lebih dari empat tahun telah berlalu Mereka tidak tahu situasi klan hujan 3767 Kota iblis jahat itu masih semegah sebelumnya Namun, orang-orang di dalam sudah berganti kelompok demi kelompok Ada yang keluar, ada yang masuk Lin Xuan dengan mudah berhasil mendapatkan informasi tersebut Bagaimanapun, ini sama sekali bukan rahasia Semua orang di dunia mengetahuinya Ternyata, klan hujan sangat menderita Saat itu, meskipun Yusiki dan yang lainnya berhasil melarikan diri kembali ke klan mereka Mereka diserang oleh orang-orang dari planet iblis Tidak peduli bagaimana mereka menjelaskannya Orang-orang istana iblis tidak mendengarkannya sama sekali Bagaimanapun, Tuhan muda mereka telah meninggal Bahkan jika itu bukan dilakukan oleh klan hujan Mereka tidak peduli lagi Mereka ingin membunuh sampai kebencian di hati mereka menghilang Saat itu, klan hujan telah menderita kerugian besar Mereka menderita kerugian besar Tetapi mereka segera menyesuaikan diri dan melakukan serangan balik Dengan bantuan formasi klan mereka Pada saat yang sama, orang-orang dari Spirit Sealing Star juga datang untuk membantu Lagi pula, di Ling bersamanya saat itu Jadi dia juga bertekad menjadi pembunuhnya Orang-orang dari bintang iblis juga melancarkan serangan Bintang penyegel roh dan klan hujan bergandengan tangan untuk melawan Dalam empat tahun ini, banyak pertempuran besar telah terjadi Tentu saja, klan hujan selalu dirugikan, karena ditekan sepenuhnya Belum lama ini, klan hujan telah bertindak gegabuh dengan melancarkan serangan diam-diam terhadap para ahli istana iblis Menyebabkan istana iblis kehilangan dua orang suci kecil Hal ini benar-benar membuat marah istana iblis Saat ini, istana iblis tengah mengerahkan sejumlah besar ahli untuk maju menyerang klan hujan lagi Mereka berencana untuk melenyapkan klan hujan sepenuhnya Klan Rain benar-benar gegabuh Mereka berani melancarkan serangan diam-diam Naga merah mencibir setelah mendengar itu Lin Suan juga menyipitkan matanya Tampaknya istana iblis akan melancarkan serangan habis-habisan kali ini Ayo kita pergi dan melihat-lihat juga Siapa tahu, kita bisa menyaksikan sendiri kehancuran klan Rain Oke, ayo berangkat Naga merah juga tertarik Sebenarnya, bukan hanya mereka berdua Semua orang di planet iblis sangat gembira Banyak orang sedang bersiap untuk pergi Oleh karena itu, Lin Suan dan naga merah ada di antara mereka Kapal kabut kebingungan berangkat menuju klan hujan Lin Suan dan Lin Suan meminta istana dan duduk bersilah Mereka memasuki bumi hitam dan datang untuk mengunjungi iblis utara Pada saat ini, iblis utara sudah hampir pulih sepenuhnya Kulitnya jauh lebih baik dari sebelumnya Namun, dia masih berada di lapisan surgawi pertama Saat ini, mereka tertinggal Namun, iblis utara tidak patah semangat Sebaliknya, dia bersikap acuh-ta'acuh Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah mengalami hidup dan mati Terlebih lagi, dia sekarang telah mengalahkan Black Mountain sebagai tuannya Dia tahu bahwa Black Mountain adalah seorang Sein Agung Dengan bimbingan seorang guru besar Kultifasinya pasti akan maju pesat Tentu saja, naga merah dan iblis utara juga akan menanyakan beberapa pertanyaan sulit Tentang seni bela diri kepada Black Mountain dari waktu ke waktu Black Mountain mampu memberi mereka jawaban Selain itu, Black Mountain adalah seorang ahli dalam formasi Dia menguasai banyak formasi kuno Prestasi mereka dalam formasi roh juga terus meningkat Singkatnya, memiliki seorang sage agung untuk membantu mereka Memecahkan keraguan mereka bahkan lebih baik daripada menjadi murid pribadi seorang sage king Dari bintang iblis ke klan hujan, akan butuh waktu Lin Suan dan yang lainnya menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan kultifasi mereka Pada hari ini, kecepatan kapal kabut kebingungan tiba-tiba melambat dan bahkan berhenti Hal ini menyebabkan orang-orang di kapal menjadi gempar Apa yang terjadi? Wajah kecil Crimson Senong juga menjadi gelap Sial, aku tidak mungkin seberuntung itu, kan? Dia pernah berada di kapal kabut kebingungan dua kali Pertama kali, dia ditangkap dan bekerja sebagai kuli selama beberapa tahun Sekarang, dia benar-benar mengalami kecelakaan lagi Lin Suan juga berdiri Katanya, jangan takut, kabut kematian tidak bisa lagi mengancamku Aku bisa membawamu pergi sekarang juga Mendengar ini, naga merah merasa lega Ada pun yang lain di kapal kabut kebingungan, mereka bingung Mereka bertanya satu demi satu Tak lama kemudian, mereka mendapati ada seseorang yang menghalangi jalan mereka Sial, siapa itu? Semua orang di kapal tercengang Mereka berasal dari bintang iblis Biasanya, mereka adalah orang-orang yang merampok orang lain Siapa yang berani merampok mereka? Perlu diketahui bahwa semua orang yang ada di kapal itu adalah orang-orang yang kejam bagaikan Raja Iblis Kaptennya adalah seorang saint kecil dari bintang iblis Pada saat ini, dia juga marah Wajahnya muram dan dingin, dan dia ingin menyerang Namun, saat dia melihat siapa orang itu Wajahnya berubah dan dia menghentikan kapal kabut kebingungan Saya jadi penasaran, mengapa Tuhan Mudafu menghalangi kapal kita? Kapten kapal kabut kebingungan bertanya Ada sebuah kapal roh kecil di depan mereka, dan ada dua orang berdiri di atasnya Keduanya mengenakan jubah putih Orang yang berdiri di depannya tampak tampan bak dewa yang turun ke dunia fana Orang yang berdiri di sebelahnya berwajah pucat dengan sedikit kedinginan Mereka berdua berasal dari kota tanpa tanding Yang di depan adalah Fuhong Ye, dan yang di belakangnya adalah Gosli Gosli berdiri dan berkata dengan keras ketika dia mendengar pertanyaan pihak lain Kami dari Peerless City Kami punya sesuatu untuk ditanyakan pada perjalanan ke Finstar ini Buka formasinya dan mari kita naik Apa, orang-orang dari Peerless City, mendengar ini? Ekspresi orang-orang di kapal berubah, dan mata sang kapten berkedip Mengapa warga Peerless City menghentikan mereka? Itu adalah kota suci Mereka tidak pernah memprovokasi mereka sebelumnya Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat Tentu saja, ada juga orang yang berkata Apakah kamu lupa? Murid utama generasi ketiga kota tanpa tanding, Lin Woody Meninggal di bintang iblis empat tahun lalu Apakah menurutmu Peerless City akan membiarkannya begitu saja? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang teringat Memang, Lin Woody begitu memukau hari itu Sehingga ia dapat bersaing dengan para jenius veteran dari kota suci lainnya Namun pada akhirnya, dia meninggal di bintang iblis Konon, jasadnya hancur Dan di rumah besar tempat dia berada, sepuluh orang suci kecil telah meninggal Itu adalah hal yang sangat mengejutkan dan masih segar dalam ingatan setiap orang Tampaknya penduduk kota Peerless datang ke sini untuk membalas dendam Namun, jumlah orang yang mereka kirim terlalu sedikit Hanya ada dua orang Bagaimana mereka bisa membalas dendam? Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuh Lin Woody Tuan Mudafu, meskipun kami juga dari bintang iblis Kami tidak tahu apa yang terjadi saat itu Jadi, tolong biarkan kami pergi Kaptennya sangat berhati-hati Bagaimanapun, Fu Hongye adalah seorang ahli yang sangat menakutkan Fu Hongye berdiri di sana dan tidak mengatakan apapun Gosli yang berada di sebelahnya berkata, jangan takut Aku Gosli, aku tidak akan menyakitimu Kamu tidak percaya padaku Apa, hantu Li? Semua orang terkejut ketika mendengar ini Gosli juga merupakan seorang jenius papan atas di Finstar Dapat dikatakan bahwa dia dikenal oleh semua orang Namun, dia kemudian pergi untuk berpartisipasi dalam penilaian kota Peerless Sekarang, tampaknya dia memang telah menjadi murid Peerless City Karena Gosli ada di sini Kapten kapal kabut kebingungan menghela napas lega Mereka membuka formasi Fu Hongye dan Gosli datang ke kapal Fu Hongye berdiri di kapal kabut kebingungan dan melihat sekeliling Suaranya keluar Adik laki-lakiku, Lin Suan Hilang di bintang iblis empat tahun lalu Rumor mengatakan bahwa dia terbunuh Sekarang, aku di sini atas perintah kota suci untuk menyelidiki Jika ada yang punya petunjuk, kau bisa memberitahuku Tentu saja, selama berita itu benar Kotaku yang tak tertandingi tidak akan memperlakukanmu dengan buruk Dan jika ada yang berani ikut serta dalam pembunuhan adikku Kotaku yang tak tertandingi tidak akan pernah membiarkan mereka pergi Berbicara sampai di sini, tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan Wajah para orang suci kecil itu berubah 3768 Ya Tuhan, Fu Hongye ini terlalu kuat Mungkin bahkan para little saint veteran seperti kita tidak sebanding dengannya Untuk sesaat, kerumunan menjadi gempar Di tengah kerumunan, Lin Suan melihat pemandangan ini dan merasa hangat di hatinya Sudah empat tahun berlalu, sepertinya kota suci tidak melupakannya dan mengirim orang untuk menyelidikinya Meskipun hanya ada beberapa orang, Lin Suan tahu bahwa Fu Hongye sendiri sebanding dengan ribuan tentara dan kuda Nak, mereka di sini untukmu An Hong menghela napas lega Hebat, mereka tidak datang untuk merampok kapal Setelah kepanikan awal, beberapa orang di kapal mulai memberikan informasi Tentu saja, itu semua hanyalah informasi yang tidak penting Beberapa dari mereka bahkan berani memalsukan informasi untuk mendapatkan hadiah besar Beberapa di antaranya begitu konyol hingga sudut mulut Lin Suan berkedut saat mendengarnya Tolong, orang yang terlibat masih di sini Jangan menyebarkan rumor, Lin Suan tidak punya pilihan selain keluar Jika tidak, orang-orang ini akan menjadi gila Tentu saja, dia juga tahu konsekuensi dari tindakannya keluar Ini pasti akan mengejutkan dunia Fu Hongye berdiri di sana, mendengarkan informasi satu persatu, tanpa ekspresi Sudut mulut Gosli berkedut Sial, orang-orang ini terlalu tidak bisa diandalkan Kedengarannya sangat palsu baginya Ketika orang-orang ini ingin mendapatkan hadiah mereka Fu Hongye mengatakan bahwa dia akan memberikannya kepada mereka setelah informasinya diverifikasi Orang-orang ini tidak berdaya Mereka tidak berani merebutnya, juga tidak berani membantah Mereka hanya bisa menunggu di pinggir dan melihat apakah ada peluang lain Pada saat ini, dua orang lainnya berjalan mendekat dari kerumunan Salah satu dari mereka memiliki aura yang terus berubah, dan wajahnya juga terus berubah Ketika dia berjalan ke depan, dia akhirnya memperlihatkan wujud aslinya Kaka senior, saya di sini Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang dan menoleh Pada saat berikutnya, beberapa orang kebingungan dan beberapa berteriak Sial, kenapa dia? Beberapa orang pernah melihat linsuan di kota iblis jahat Ketika mereka melihat linsuan, mereka berteriak lagi Beberapa orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, menarik nafas dingin setelah mendengar ini Apa yang kau katakan? Kau mengatakan bahwa anak yang meninggal itu tampak persis seperti dia Apa-apaan ini? Orang ini mencoba menipuku Sialan, kami hanya memberikan informasi palsu dan dia berani berubah menjadi orang sungguhan untuk menipu kami Apakah dia tidak takut ditampar sampai mati oleh orang-orang kota suci? Dia benar-benar pakar senior, panutan bagi seluruh hidup saya Banyak orang di planet Finn memujanya dalam hati mereka Lihatlah dia, dia seorang pembohong profesional Gosli juga tercengang Apa yang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa sepuluh orang suci telah turun? Linsuan telah tewas dalam pertempuran itu Bagaimana dia masih bisa muncul sekarang? Ini sungguh tidak bisa diandalkan Hanya mata Fuhong Ye yang berkedip saat bibirnya melengkung ke atas membentuk senyuman Kakak senior, ini Gosli menatap Fuhong Ye, tidak tahu harus berkata apa Fuhong Ye meliriknya dan berkata Apa? Kamu tidak percaya padanya Kemudian, Anda dapat mencobanya sendiri Oke, ketika Gosli mendengar ini, dia berdiri Dia melihat ke depan dan berkata Nak, kau berbohong kepada leluhurmu Minggir, kalau berani kasih informasi palsu lagi Gue bunuh lo Tubuh Gosli memancarkan aura yang sangat mengerikan Semua orang terkejut Lapisan surga kelima Banyak orang berseru Gosli hanya berada di lapisan surga keempat saat itu Sekarang, dia telah memasuki lapisan surga kelima Tampaknya dia telah melampaui diling Lin Xuan juga menyipitkan matanya Oh, kamu berhasil Sepertinya Anda telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir Namun, Anda masih belum menjadi lawan saya sekarang Nak, kau terlalu sombong Biarkan aku menguji kemampuanmu Mata Gosli berkilat marah Beraninya lapisan langit keempat meremehkannya Dia meraung dan auranya meledak saat dia mengeluarkan segel hantu Itu adalah segel giok hitam dengan empat kepala hantu yang melingkarinya Bahkan ada darah yang menetes darinya Itu memiliki aura yang mengerikan Anjing laut langit hantu Keahlian unik Gosli sangatlah mengerikan Ketika keterampilan ini digunakan Semua orang di kapal berteriak Gosli telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya Iya, hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawannya sekarang, bukan? Tidak banyak orang di lapisan langit kelima Ini sudah cukup untuk melawan Su Yue, Lei Chong, dan yang lainnya Apakah ini perubahan setelah memasuki kota suci? Itu benar-benar terlalu besar Banyak sekali orang yang merasa iri Sudut mulut Lin Suan terangkat membentuk senyuman Dia menamparkan dengan telapak tangannya dan menangkap segel giok hantu hitam di tangannya Kemudian, dia menghancurkannya menjadi berkeping-keping Hukum hitam yang memenuhi langit mengalir di tangannya, tetapi tidak dapat menyakitinya sama sekali Lengannya bergetar pelan, dan kekuatan mengerikan menyerbu keluar, memaksa Gosli mundur Darah dan Ki Gosli mengalir deras, lalu rambutnya berdiri tegak Sial, siapa orang ini? Kekuatannya sebenarnya sangat kuat Dia berada satu tingkat lebih rendah darinya, tetapi dia dapat dengan mudah memaksanya mundur Kekuatanmu tidak buruk, tapi kau masih bukan lawanku Saya pikir Anda tidak perlu melakukan gerakan apapun lagi Jika tidak, hasilnya akan sama seperti ronde kedua Saya akan dengan mudah menyingkirkan Anda Begitu kata-kata ini keluar, wajah Gosli menjadi sangat jelek Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah itu benar-benar Anda? Tidak banyak orang yang tahu betapa menyedihkannya dia di babak kedua Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan tahu detailnya Namun, pihak lain mengatakannya dengan lantang Ini berarti pihak lain tersebut memang orang tersebut Orang itu masih hidup Bagaimana mungkin, 10 orang suci kecil turun Dan dia benar-benar selamat Adik junior, selamat datang kembali Fu Hongye berdiri dengan senyum di sudut mulutnya Adapun orang lain di kapal, mereka semua tercengang Apa yang terjadi? Apakah orang ini benar-benar Lin Woody? Ya Tuhan, bukankah dia sudah meninggal 4 tahun yang lalu? Mengapa dia masih hidup sekarang? Mungkinkah dia tidak mati selama ini? Memikirkan kemungkinan ini, kulit kepala mereka serasa ingin meledak Apa artinya ini? Ini berarti 10 orang suci kecil turun hari itu Tetapi mereka tidak membunuhnya Dan ke 10 orang suci kecil itu semuanya telah meninggal Apa yang terjadi selama periode ini? Mereka tidak berani membayangkan Tetapi, apapun yang terjadi Berita ini sungguh terlalu mengejutkan Mereka tahu bahwa hal itu mungkin akan melanda alam astral kedua Menyebabkan keributan besar, tidak kurang dari perang antara istana iblis dan klan hujan Kaptennya hampir berlutut Sial, ada seorang jenius yang tersembunyi di kapal mereka, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya Adik kecil, ayo kita berangkat, kata Fu Hongye Lin Suan mengangguk, lalu menunjuk ke arah naga merah Dia adalah temanku Fu Hongye melirik Ruzilong, memperlihatkan sedikit keterkejutan Sungguh aura yang kuat, ini seharusnya kekuatan garis keturunan, bukan? Sejujurnya, dia sangat terkejut karena dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan garis keturunan yang begitu kuat Gosli juga merasakannya, dan rambutnya berdiri tegak Dia merasa bahwa garis keturunan dan jiwanya akan ditekan Sial, mengapa anak ini punya teman yang menakutkan di sampingnya? Dia menatap Lin Suan dengan sedikit ketakutan Karena mereka berteman, ayo kita pergi bersama Selanjutnya, mereka berempat meninggalkan kapal kabut kebingungan Mereka duduk di sebuah kapal roh kecil dan dengan cepat bergerak melalui lautan hampa Setelah mereka pergi, seluruh kabut kebingungan yang tersembunyi benar-benar tercengang 3769 Ya Tuhan, Lin Woody benar-benar tidak mati Berita itu menyebar dengan cepat Dalam waktu singkat, seluruh alam astral kedua mengetahuinya Anda telah mendengar, Lin Woody hidup kembali Hidup lagi, dia tidak mati sama sekali Sungguh tidak dapat dipercaya Sepuluh orang suci kecil datang ke kediamannya hari itu, dan semuanya meninggal Bagaimana dia bisa selamat? Mungkinkah dia sedang memancing di perairan yang bermasalah? Sebagian orang meremehkannya Apa yang kau tahu? Bertahan hidup di bawah tangan sepuluh orang suci kecil Bahkan jika dia memancing di perairan yang bermasalah Itu tetap menantang surga Beberapa orang tidak yakin Tentu saja, beberapa orang menduga bahwa mereka adalah sepuluh orang suci kecil Mungkinkah dialah yang membunuh mereka semua? Semua orang terkesiap, tidak berani memikirkannya lagi Semakin mereka memikirkannya, semakin konyol hal itu Mereka tidak tahu alasan sesungguhnya Tetapi kekuatan dan kemisteriusan Lin Woody tertanam dalam di hati mereka Berita ini menyebabkan keributan besar di alam astral kedua Di planet Finn, penduduk istana Perak terkejut Ular putih sangat gembira Lin Gongzi benar-benar tidak mati Adapun orang-orang dari kota Dewa Petir dan kota Iblis Wajah mereka berubah drastis Anak itu masih hidup Bagaimana mungkin? Di antara mereka, Lei Chong, Sui Yue, White Eye Demon Saint dan yang lainnya tampak lebih ganas Jadi bagaimana kalau dia masih hidup? Saat mereka melihatnya kali ini, mereka pasti akan membunuhnya sendiri Mata Lei Chong dipenuhi dengan niat membunuh Orang-orang di kota Iblis juga menggertakkan giginya Bukan hanya para rival lama ini saja Bahkan para Saint-Cities dan para jenius lainnya pun mengincar Lin Suan Karena mereka merasa orang ini terlalu aneh Dia memiliki potensi yang tak terbatas dan kemungkinan besar akan menjadi musuh yang tak tertandingi di masa depan Beberapa orang bahkan memutuskan untuk menghilangkan ancaman ini terlebih dahulu Pada saat ini, Lin Suan dan Fu Hongye sedang bergerak cepat dalam perahu spiritual Kakak senior, untuk sementara saya tidak ingin kembali ke kota Ushuang Saya masih punya tempat untuk dituju Kemana kamu pergi? Fu Hongye bertanya Lin Suan berkata, aku akan pergi ke klan hujan untuk menyelesaikan dendam Tempat itu akhir-akhir ini tidak tenang Hati-hati Jangan khawatir, kakak senior Aku akan berhati-hati Baguslah, aku tidak khawatir dengan kekuatanmu Fu Hongye berkata, jika kau menemukan sesuatu di luar, beritahu saja kota suci Para murid kota Ushuang tidak akan diganggu di luar Kata-kata ini diucapkan dengan cara yang mendominasi Tentu saja, mereka juga tahu bahwa Fu Hongye berhak mengatakan itu Kota tanpa tanding adalah kota suci dan pasti bisa melindungi mereka Jangan khawatir, jika kakak senior dalam bahaya, saya pasti akan pergi ke kota suci Dasar bocah, kupikir aku bisa memberi penjelasan pada suster muda Sen saat aku kembali kali ini Tapi sekarang, sepertinya aku harus membuat suster muda Sen menunggu sebentar Kiu Er, Lin Suan mendesah dalam hatinya Dia sudah lama tidak melihatnya Fu Hongye berkata, tentu saja itu adalah junior martial sister Sen Dia sangat khawatir tentang keselamatanmu, dan kali ini dia bahkan berteriak-teriak untuk membelinya Kaka senior Fu, bantu aku memberitahu Kiu Kiu Er untuk menunggu dengan sabar Aku tidak dalam bahaya Jangan khawatir, aku akan membantumu menyampaikan pesan itu Fu Hongye mengangguk Kemudian dia berkata, adik, aku tidak tahu berapa lama kamu akan berada di luar Jadi aku akan memberitahumu terlebih dahulu Dalam tiga tahun, kau harus kembali ke kota suci Jika tidak bisa, pergilah ke planet Tianming sendiri Ingat, kamu harus pergi Bintang yang ditakdirkan hanya terbuka sekali setiap 500 tahun Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda harus menunggu 500 tahun lagi Bintang yang ditakdirkan, apa tempat itu, apakah itu penting Lin Suan terkejut Itu sangat penting Ekspresi Fu Hongye serius Bisa dikatakan itu adalah tempat latihan lainnya Harta karun di dalamnya jauh di luar imajinasi Yang lebih penting, dia akan dapat menemukan takdirnya di sana Hal ini terkait dengan jalan hidupnya di dunia bela diri masa depan Terutama mereka yang ingin menapaki jalan Kaisar Agung Semuanya akan menuju ke sana Itu sangat penting Lin Suan terkejut Apakah kakak senior juga akan pergi ke sana Fu Hongye menggelengkan kepalanya Aku sudah pernah ke sana terakhir kali Jadi aku tidak perlu pergi lagi Aku telah menemukan takdirku Baiklah, kakak senior, saya tahu Saya pasti akan pergi ke planet Tianming Setelah beberapa hari Lin Suan dan naga merah mengucapkan selamat tinggal kepada Fu Hongye Dan meninggalkan perahuroh Mereka mengambil Black Earth dan mengubah arah mereka Mereka tidak kembali ke kota Ushuang Tetapi ke klan hujan Lin Suan ingin melihat kehancuran klan hujan dengan matanya sendiri Saat ini, situasi klan hujan benar-benar mengerikan Dapat dikatakan bahwa suara sekecil apapun dan suasananya sangat tegang Karena perang bisa terjadi kapan saja Di planet Dual Rain, selain orang-orang dari klan Rain sendiri Para prajurit lainnya sudah mundur Namun, mereka tidak melangkah terlalu jauh Sebaliknya, mereka membangun sebuah kota di medan bintang terdekat Total ada sembilan kota besar Semuanya adalah kota luar angkasa Beberapa di antaranya dibangun sangat awal Dan ada banyak ahli dan keluarga di dalamnya Setiap kota luar angkasa memiliki namanya sendiri Tentu saja, orang-orang yang datang kemudian menganggapnya merepotkan Dan memberinya nomor sesuai dengan tahun pembangunannya Semakin awal disebut kota luar angkasa nomor satu Dan semakin belakangan disebut, semakin besar angkanya Total ada sembilan kota luar angkasa Dari kota luar angkasa nomor satu hingga kota luar angkasa nomor sembilan Lin Suan dan yang lainnya tiba di kota luar angkasa nomor tujuh Selain tidak dibangun di daratan Tidak banyak perbedaan antara kota luar angkasa dan kota besar di dunia lain Terlebih lagi, di kota Antariksa Seseorang dapat menatap langit berbintang dan merasakan luasnya alam semesta Dapat dikatakan bahwa itu adalah tontonan yang luar biasa Setelah tiba di kota luar angkasa nomor tujuh Lin Suan menemukan bahwa ada orang yang membicarakannya Namun, sebagian besar dari mereka membicarakan klan hujan dan istana iblis Tampaknya pertempuran di sini adalah yang paling penting Lin Suan menemukan bahwa situasi klan hujan tidak baik Meskipun mereka telah bergandengan tangan dengan bintang penyegel roh untuk melawan bersama Mereka masih tidak dapat melarikan diri Mereka tidak dapat lari dari nasib ditekan Terlebih lagi, setengah tahun yang lalu Serangan mendadak klan hujan telah benar-benar membuat istana iblis marah Kali ini, akan ada banyak ahli yang datang Pada saat itu, mungkin akan terjadi pertempuran sampai mati Lin Suan dan naga merah menyamar Kalau tidak, jika ada yang mengenali mereka Mungkin akan terjadi kekacauan besar lainnya Mereka berdua tinggal di kota luar angkasa nomor tujuh Menunggu pertempuran terakhir Pada hari itu, mereka sedang berjalan-jalan di luar angkasa dan melihat langit berbintang Tiba-tiba, banjir melanda jalan tersebut Banyak sekali orang yang berteriak dan menghindar satu demi satu Di kejauhan, aliran air hitam mengalir deras Harimau hitam itu terus berdatangan Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar Tubuh mereka besar sekali, dan hasrat membunuh mereka meluap-luap Demikian pula, ada sosok-sosok yang duduk di atas harimau-harimau hitam Mereka mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang serta tombak di tangan mereka Niat membunuh mereka sangat mengagumkan Mereka bagaikan dewa dan setan, mengamuk di mana-mana Siapapun yang mencoba menghalangi mereka dibunuh dengan satu tebasan Semua orang menghindar sejauh mungkin Mereka yang tidak berhasil menghindar tepat waktu terbunuh di tempat Dalam sekejap mata, lima orang tewas di tempat Darah mereka mewarnai kehampaan menjadi merah Untuk sementara waktu, hanya linsuan dan naga merah yang tersisa di jalan Astaga, kenapa mereka tidak banyak? Apakah mereka ingin mati? Mereka mungkin hanya dua orang pemarah Jangan khawatir tentang mereka Ada juga beberapa orang yang datang untuk menonton pertunjukan Mereka adalah jenderal iblis dari barak iblis gila Jika mereka tidak menghindar, mereka akan mati Seperti yang diharapkan, kelompok ahli yang menunggangi harimau hitam Tidak memberi jalan bagi linsuan dan naga merah Salah satu dari mereka meraum dan menusuk dengan tombak di tangannya Tombak itu membawa niat membunuh yang sangat mengerikan dan hukum yang melimpah 3770 Linsuan dan Raja Naga Hitam berhenti, menoleh, dan mengerutkan kening Mereka harus mati hanya karena tidak memberi jalan bagi pihak lain di jalan Orang-orang ini sungguh sombong Namun, bisakah pihak lain membunuh mereka? Linsuan mendengus dingin Dia mengulurkan tangannya yang besar, meraih tombak hitam itu, dan mematakannya menjadi dua Naga merah bahkan lebih gamblang Ia menamparkan pria kuat berbaju hitam itu hingga berkeping-keping Ledakan Suara nyaring terdengar, dan kabut berdarah memenuhi udara Semua orang berteriak, dan auman harimau bergema di angkasa Pada saat ini, semua orang tercengang Pihak lain benar-benar membunuh seorang jenderal iblis Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa begitu berani? Apalagi kekuatan kedua orang ini juga sangat kuat Semua orang tercengang Orang-orang kuat itu dan Black Tiger juga berhenti satu demi satu Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi yang tidak bersahabat Beraninya mereka membunuh orang-orang kita Bunuh mereka Banyak orang menghunus pedang mereka, dan niat membunuh mereka sangat mengejutkan Seluruh kota luar angkasa berguncang Pemimpin kelompok itu, seorang pria perkasa, berkata Perintah militer harus dipatuhi Waktunya hampir habis Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi Baiklah, kita segel mereka dengan segel penyegel iblis terlebih dahulu Ketika misi kita selesai, tidak akan terlambat untuk kembali dan membunuh mereka Sambil berbicara, dia mengeluarkan raungan dan memimpin timnya ke langit Di dalam tim, salah satu dari mereka mengeluarkan bendera hitam dan terus mengibarkannya Mengubahnya menjadi hukum yang tak ada habisnya Ia menyapu ke arah linsuan dan naga merah, membentuk dua segel besar yang membungkus mereka Huff, beraninya kau memprovokasi kami Tunggu saja kematianmu Orang itu juga berbalik dan pergi Tak lama kemudian, orang-orang dari pasukan penyegel iblis menghilang dari kota angkasa ketujuh Semua orang memandang linsuan dan naga merah seolah-olah mereka sudah mati Mereka menggelengkan kepala, mendesah, dan bersiap untuk pergi Linsuan dan naga merah mengerutkan kening Mereka berani menyegel mereka dan kembali untuk membunuh mereka Orang-orang ini sungguh berani Huff, itu hanya segel Bagaimana bisa segel itu menjebak benhuang? Naga merah tua ilahi mengeluarkan raungan naga dan menghancurkan segel tersebut Di sisi lain, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada segel di tubuh linsuan Kemudian, seperti kaca, retakan itu pecah di seluruh tanah Mereka berdua keluar dari segel itu dalam sekejap Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di sekitar awalnya meremehkan Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang Ini adalah segel dari kamp penyegelan iblis Seberapa kuatkah itu? Bagaimana dia bisa keluar? Mungkinkah kedua orang ini sangat kuat? Linsuan bertanya kepada seorang pejalan kaki Saudaraku, bolehkah aku bertanya siapa kamu tadi? Pejalan kaki itu juga seorang suci Melihat linsuan, dia sedikit gemetar Dia menahan diri dan berkata Apakah kamu tidak tahu? Siapa saja anggota kamp penyegelan iblis? Batalion penyegel iblis adalah pasukan kuat di planet penyegel roh Mereka ada di sini untuk mengumpulkan sumber daya Karena bintang roh penyegel dan klan hujan telah bergandengan tangan untuk melawan istana iblis Mereka akan menjarah sumber daya dari kota-kota luar angkasa terdekat untuk mempersiapkan pertempuran Keluarga-keluarga lain sangat kooperatif Namun, keluarga Goswut dari kota Antariksa kelima telah menolak sebelumnya Beberapa orang dalam keluarga itu bahkan telah melukai anggota batalion penyegel iblis Oleh karena itu, kali ini, batalion penyegel iblis dikirim untuk mengepung keluarga Goswut Keluarga Goswut dari kota luar angkasa kelima Linsuan menganggup dan melihat kekejauhan Dia berkata, Ruzilong, ayo pergi Kedua sosok itu melintas dan bergegas mendekat Karena orang-orang ini akan membunuhnya, tidak perlu bersusah payah Mereka berdua bisa saja membunuh mereka Keluarga Goswut dari kota luar angkasa kelima Pada saat ini, anggota keluarga Goswut sangat ketakutan Mereka tidak menyangka bahwa batalion penyegel iblis akan bergerak untuk menghadapi mereka Bagaimana dengan kepala keluarga? Apakah mereka benar-benar akan memberikan segalanya kepada mereka? Mereka tidak mau Para anggota keluarga Goswut menggertakkan giginya Karena kali ini pihak lain menjarah sumber daya mereka Mereka bahkan menjarah sebagian hutan Willow Goswut yang ditinggalkan leluhur tua mereka Tidak hanya itu, mereka bahkan diminta menyiapkan 10 gadis muda untuk pengorbanan itu Awalnya, mereka tidak setuju Karena bagian dari pohon Willow Goswut itu sangat berharga Bahkan mereka tidak sanggup menggunakannya Mereka biasanya memujanya seolah-olah itu adalah leluhur mereka Sekarang kalau sudah mau diambil pihak lain, bagaimana mungkin mereka mau? Tetapi setelah beberapa konfrontasi Mereka putus asa Karena batalion penyegel iblis terlalu kuat Dan ini hanya batalion penyegel iblis Di belakang batalion penyegel iblis berdiri bintang penyegel roh Bagaimana mungkin klan mereka mampu melawan raksasa seperti itu? Oleh karena itu, mereka putus asa Mereka siap berkompromi 10 anak laki-laki dan perempuan muda telah siap Semua sumber daya yang mereka butuhkan juga telah tersedia Mereka juga siap untuk menyerahkan pohon Willow Goswut Bahkan ada 2 orang yang dipenjara oleh mereka Keduanya adalah orang-orang yang melawan jenderal iblis Tentu saja, ada 3 orang Salah satu dari mereka berhasil lolos Namun, mereka tidak peduli Mereka memutuskan untuk mengkhianati orang-orang ini Demi keselamatan keluarga mereka Ledakan-ledakan-ledakan Bumi bergetar Aura pembunuh memenuhi udara Para anggota keluarga Goswut sangat gugup Mereka tahu bahwa batalion penyegel iblis ada di sini Benar saja, warga Fifth Space City pun gempar Harimau hitam yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit Ada jenderal iblis yang kuat di atas mereka Mereka menyerang keluarga Goswut Dalam sekejap, keluarga Goswut dikepung Orang-orang ini memancarkan Aura pembunuh Namun, mereka tidak bergerak Sepertinya mereka sedang menunggu sinyal Setelah beberapa saat, harimau hitam lainnya muncul di langit Harimau hitam ini panjangnya 300 meter Ia sangat besar Ada sosok berdiri di atasnya Sosok itu adalah seorang pria berbaju besi hitam Baju zirahnya bahkan lebih megah dan luar biasa Salam, Jenderal Api Iblis Di bawah, orang-orang dari batalion penyegel iblis Turun dari harimau hitam mereka dan membungkuk dengan hormat Suara mereka yang keras dan jelas menembus sembilan langit Orang-orang di kota ruang kelima gempar Jenderal Api Iblis, mungkinkah si jenius terkenal api iblis dari bintang penyegel roh? Cangtianya, dia benar-benar datang sendiri Dikabarkan bahwa dia tidak hanya sangat berbakat dan kuat Tetapi dia juga mengendalikan batalion penyegel iblis Dapat dikatakan bahwa otoritasnya sangat mengerikan Orang seperti itu benar-benar datang sendiri Di atas, lelaki jangkung itu mengangguk sedikit Ia melihat ke vila di bawah dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin Mereka bisa memulai Ya, pemimpin Jenderal Iblis mendengar perintah itu dan mengangguk Kemudian, dia melambaikan tangannya Menyerang Saat suaranya jatuh, para Jenderal Iblis di sekitarnya memancarkan aura yang kuat Pada saat yang sama, harimau hitam di bawah kaki mereka terus mengaum Energi hitam menyebar ke segala arah Seluruh keluarga Ghostwood rusak parah Formasi pertahanan hancur dalam sekejap Bumi retak dan kekosongan hancur Itu adalah pemandangan kiamat Di dalam, suara pemimpin keluarga Ghostwood terdengar Jangan menyerang Kami menyerah Kami bersedia menawarkan Black Ghost Willow Bagus sekali Di atas, Demon Flame mendengar ini dan sebuah senyuman muncul di wajahnya Para Jenderal Iblis di bawah melambaikan tangan mereka dan berhenti menyerang Seketika, semua Jenderal Iblis berhenti menyerang Mata mereka berkedip saat mereka melihat ke depan Di reruntuhan di depan, semua anggota keluarga Ghostwood berjalan keluar Terima kasih telah menyerang Terima kasih telah menyerang